Buya Yahya menjawab Dengan ibu siapa dari mana Baik ibu bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Ini Buya saya mau bertanya Suami saya kan PNS Dan saya punya toko atau jualan Sebentar bentar gimana ibu suami Suami saya PNS Ya saya punya toko jualan gitu Buya Ya silahkan terus Sekitar setahun yang lalu Kami membeli sebidang tanah Yang harganya lumayan mahal Cuman ibu? Membeli sebidang tanah Buy Membeli sebidang tanah Harganya mahal Membeli sebidang tanah Terus Harganya cukup mahal Dan waktu itu kami sudah banyak berpikir Tentang riba gitu Buya Suami saya pinjem ke bank Untuk membayar tanah tersebut Dengan potongan dari gaji suami saya Sekitar 15 tahun Sekitar 15 tahun Buya Saya baru tersadar ketika Kemarin mendengar ceramah dari Buya Tentang riba Buya Yang ingin saya tanyakan Apakah ketika kami menarkai anak-anak kami Melalui hasil jualan saya Itu juga termasuk riba gitu Buya Soalnya anak saya Ada di pondok Buya Dan kami menarkai Menarkai dengan Hasil dari jualan gitu Buya Termasuk dari Riba kami sangat takut Buya Terus yang kedua Kami Kemarin Berusaha ingin menjual tanah tersebut Untuk menutup bank gitu Buya Tapi ketika saya tanya ke bank Katanya tidak diperbolehkan Karena Nanti terkena penalti atau bagaimana Nanti Jadi Katanya kalau belum separuh perjalanan Sudah diperbolehkan Jadi kami sangat bingung Bagaimana itu Menurut Bu Masya Allah Ibu yang baik Solehah Ingin memberikan nafkah kepada anaknya yang halal Ibu yakin Dagangan Anda Asalkan itu dagangan yang penerbuk Dagangan itu halal Nabi juga berdagang Dan yang Anda berikan kepada anak-anak Anda Insya Allah Nafkah yang halal Ada pun masalah beli tanah Suami menggadehkan Apakah jinya itu Meminjam Dari yang riba itu Itu kedosa yang harus Segera ditobati Baru dari situ nanti Akan muncul keharuman-keharuman Yang berpanjangan Dan seharusnya Tidak harus memaksakan Semacam itu Ini dosa Ini ada orang Yang memaksakan diri Seperti itu Hanya mungkin Bisikin orang Prospektif Bagus Ini nanti Masa depannya bagus Sehingga dia rela Dengan membeli Dengan meminjamkan uang Di tempat semacam itu Untung orangnya Seperti Anda ini Sadar Yang repot Merasa berbuat baik lagi Minjem duit Dari tempat yang ada ribanya Kemudian senang Merasa berbuat baik Senang berbuat baik Dia tertipu terus Sampai mati Tidak sadar Tapi Anda beruntung Orang seperti Anda Tidak ada masalah Dan seharusnya Suami Anda Tidak seperti itu Akan tetapi Semuanya sudah terjadi Ada saat untuk tobat Tobatnya bagaimana Selesaikan itu semuanya Jual rumah Anda Jual tanah tersebut Kan bukan Bukan darurat bagi Anda Jual tanahnya Kemudian bayarkan hutangnya Ada pun Kalau tidak boleh dibayar bagaimana Ya Kalau tidak boleh dibayarkan Kecuali sesuai dengan Tahunnya itu Ya itulah yang cerita Cuman begitulah Dia tidak akan selesai Kecuali meras Anda Sampai habis airnya Itu loh memang Dunia riba kan begitu Mau bayar cepat-cepat Tidak boleh Karena hitungannya apa Ngambil keuntungan dari Anda Meras dulu sampai habis Sampai Anda Numpuk-numpuk hutangnya nanti Sampai diambil tanahnya nanti Itu kan dunia riba Seperti itu Kalau orang bayar hutang Kan seharusnya Masalah ini Aturan dan semuanya Sudah makanya Aturannya tidak benar itu Makanya karena Anda riba Aturannya tidak benar Pengen bayar hutang Langsung tidak boleh Harus sesuai dengan aturannya itu Orang bayar hutang Kan senang Seharusnya jangan begitu Memang dia memanfaatkan Dunia riba itu seperti itu Maka Bagus Ibu bercerita-cerita Ingin tobat Jual saja Itur tanah Dan bayarkan kepada Bank Dan selesai urusan Anda Selamat tinggal bank Dunia akhirat selamat tinggal Bank yang konvensional Selamat tinggal dunia akhirat Dunia Anda tidak berurusan lagi Akhirat Anda tidak akan ketemu lagi Karena Anda di surga Seperti itu ya Dan bagi siapapun Kami ingatkan ini nasihat Yang masih berurusan dengan dunia riba Segeralah sadar Sebelum nyawa datang kepada Nyawa ajal datang kepada kita Jangan maksain Itu adalah nuruti kesombongan Karena mungkin seorang pebisnis Karena kurang modal Sehingga harus pinjam disini Biar kelihatan keren Padahal hutangnya banyak Rumahnya mega Di sertifikatnya Disekolahkan semuanya Dititipkan semuanya Kita jangan pengen disanjung manusia Allah yang menyanjung kita nanti Maka siapapun yang berurusan dengan konvensional Dengan riba Ayo tobat Ayo kembali Tinggalkan Sudah disiapkan yang syari Kok kenapa masih di konvensional Satu Bagi yang sudah hijrah kepada syari Jangan hindakan siapapun Yang masih berada di konvensional Akan tetapi Hendaknya kita ajak Dengan halus dan kelembutan Ingatkan kepada Allah Akan mereka segera hijrah Meninggalkan konvensional Menuju yang syari Sehingga semuanya kita akan selamat Di dunia dan di akhirat Allah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya